Beberapa pemanjat tebing dari Climbing Partner Karawang, Jawa Barat menunjukkan aksi tolak pertambangan dengan memanjat tebing di jalur pendakian Gunung Sirna Langgeng. Mereka berharap Gunung Sirna Langgeng yang ada di Karawang Selatan itu tidak habis atau rata dengan tanah gara-gara proyek penambangan. Para pemanjat tebing ini memilih spot jalur pendakian Gunung Sirna Langgeng, Desa Cinta Langgeng, Kecamatan Tegalwaru, Karawang. Para pemanjat tebing ini memilih spot jalur pendakian Gunung Sirna Langgeng, Desa Cinta Langgeng, Kecamatan Tegalwaru, Karawang. Untuk menunjukkan aspirasinya, mereka juga membentangkan sepanduk bertuliskan Karawang tolak tambang. Gunung Sirna Langgeng sendiri dipilih karena popularitasnya di kalangan pemanjat tebing dan para pencinta alam. Sejak tahun 2013, para pemanjat kerap memanjat tebing di Sirna Langgeng. Pada tahun 2014, tebing yang biasa mereka panjat lama-lama hilang setengah gara-gara aktivitas penambangan. Mata air yang biasa ditemui di sekitar wilayah itu juga sudah kering. Oleh karena itu, mereka berkampanye menolak aktivitas penambangan karena tempat mereka memanjat sudah hilang. Selain itu, kalau Gunung Sirna Langgeng habis dan rata dengan tanah otomatis akan mengganggu ekosistem alam dan menghilangkan salah satu daya tarik wisata Karawang. Kepanjat tebing itu medianya ya tebing, tebing alam gitu. Padahal itu, kami coba berkampanye tentang Karawang menolak tambang itu agar tempat beraktifitas kami, tempat berolahraga kami, tempat belajar kami itu tidak hilang gitu. Jadi makanya kami ikut dalam kampanye Karawang menolak tambang. Mengapa memilih di lokasi tambang atlas indor? Karena tambang atlas indor itu ya tambang batuan desi terbesar di Karawang saat ini. Selain di Sirna Langgeng, para pemajat tebing juga menyampaikan aspirasinya di Gunung Cipaga, desa warga setra kecamatan Tegalwaru, Karawang. Mayemunah, Badartipi, Karawang Terima kasih. Terima kasih.